Dari rekaman CCTV ini, tiga wanita ini merasa aman berhasil memutar jalan dan berada di depan toko tempatnya bekerja di kota Palopo. Tiga karyawan ini berupaya membuka pagar untuk masuk setelah sebelumnya dikejar begal yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Namun ternyata begal yang sebelumnya mengejar, nekat melompat pagar dan mendekati korban. Para korban tidak berani melakukan perlawanan dan membiarkan begal membawa kabur motornya. Teriakan korban mengundang perhatian warga, namun salah satu wanita yang merupakan pemilik motor, pingsan. Tiba-tiba mau buka pagar, datang begal. Kami panik, motor sudah tidak diabaikan. Waktu datang, Bu, pelaku ini langsung bak lari moturnya atau bagaimana, Bu? Sempat diam sebentar, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu panik. Jadi pasra motornya dibawa lari. Saat itu, Ibu, seperti apa waktu motornya dibawa lari? Saya tidak pedulikan apa-apa, cuma pedulikan pagar bagaimana caranya terbuka, bisa terbuka cepat. Korban telah melaporkan pembegalan yang terjadi ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Terima kasih telah menonton!